bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kebarnya anak-anak soli dan solihan oke tetap semangat ya baik kita mulai dengan membaca doa kita akan belajar ya bismillahirrahmanirrahim raditu billahi robba huwabil islami dina huwabimuhammadin nabiya warusula robbizidani ilma warzukni fahma amin ya robbal alamin baik anak-anak hari ini kita ke pembelajaran 2 subtema 4 tema 8 siapkan bukunya oke kita mulai di halaman 133 ya air banjir sangat kotor hindarilah bermain air saat banjir jika ingin bermain air datanglah ke kolam renang disana kamu dapat bermain air sepuasnya namun tetaplah berhati-hati beraktifitas di kolam renang harus dengan pengawasan orang dewasa lakukan latihan di dalam kolam renang berikut setelah melakukan pemanasan masuklah pelan-pelan ke dalam kolam berpeganglah pada sisi kolam tariklah tubuh maju-mundur menjauh dan mendekat pada sisi kolam setelah itu cobalah berjalan menyamping tetaplah berpegangan pada sisi kolam renang setelah bergerak maju-mundur lakukan aktivitas selanjutnya berjalanlah sambil mengayuhkan lengan mengelilingi kolam yang dangkal aturlah nafas dengan baik bertahanlah dari terjangan air kolam jaga keseimbangan tubuh dengan baik saat berada di dalam kolam renang apa yang kamu rasakan dapatkah kamu membayangkan bila air di sekitarmu adalah banjir nah ini untuk kita berempat ya kalau kita mau merasakan banjir nah ketika di kolam renang itu kita bayangkan kalau air kolam renangnya adalah banjir ya apa yang kita rasakan tentu saat itu takut ya apalagi kalau sampai airnya tinggi ya nah itu kita bisa merasakan korban banjir seperti itu ya kita lanjutkan ya warga yang terkena bencana alam seperti banjir tanah longsor atau gunung meletus ada yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda ada pula yang terserang sakit bantuan pun datang dari pemerintah dan warga yang tidak terkena musibah pemerintah sediakan penampungan bantuan berupa makanan pakaian buku dan mainan untuk anak korban bencana diberikan ada pula dokter dan perawat warga tak lupa ucapkan terima kasih nah disini tulislah ucapan terima kasih dan tanggapan berdasarkan gambar bersama teman sebangkumu ini contohnya contoh ungkapan terima kasih terima kasih bu atas bantuan selimutnya kami tidak kedinginan lagi nah setelah diberi ucapan terima kasih kita menanggapi nah ini tanggapannya sudah seharusnya sesama manusia saling membantu nah disini sudah punya dituliskan ya gambar pertama punya dicontohkan terima kasih atas bantuan buku dan bajunya ini sangat bermanfaat bagi kami terus tanggapan kita yang membantu sudah kewajiban kami membantumu kawan yang kedua gambar 2 dokter kami sangat berterima kasih atas bantuan anda nah dokternya menjawab ini adalah tanggung jawab kami pak nah seperti itu ini adalah ucapan terima kasih dan tanggapan silahkan nanti ditulis di buku paketnya anak-anak disini ya boleh seperti ini boleh punya sama dengan punya 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 ini boleh anak-anak membuat yang lain nah disini halaman 136 ada puisi berjudul banjir ya hari itu hujan turun deras jalan jalan dan halaman tergenang air genangan air terus meninggi banjir pun melanda semua panik selamatkan jiwa dan harta benda semua berdoa pada Tuhan selamatkanlah kami lindungilah kami ya Tuhan nah ini adalah contoh puisi tentang banjir nah tugasnya anak-anak hari ini adalah nah ini ya tugas hari ini menceritakan kembali isi puisi banjir diceritakan anak-anak secara lisan cerita itu berarti bukan membaca ya tapi diceritakan contohnya begini saat itu hari itu hujan turun deras jalan dan halaman menjadi tergenang oleh air hujan setiap kemudian genangan air terus meninggi karena hujan tidak segera reda sehingga banjir pun terjadi di daerah kami nah seperti itu contohnya nah nanti dibuat video anak-anak bercerita minta tolong ayah atau bunda untuk memvideonya kemudian nanti di upload di google classroom ya baik untuk hari ini tugasnya hanya ini ya hanya tematik saja silahkan nanti dibuat video bercerita tentang puisi banjir ya baik hujan akhiri sampai disini anak-anak insyaallah paham ya kita akhiri dengan baca doa penutup majelis subhanakawluhmawabiamtika asyadu'ala ilaha ila'anta astau'firuka wa'atubu'ilai tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati